. Kekayaan milik Harvey Moeis disita oleh Kejaksaan Agung, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Terbuka, TINS. Penyitaan terjadi terhadap barang-barang mewah Harvey Moeis, seperti mobil mewah Rolls-Royce dan Mini Cooper. Sejumlah jam tangan seperti Rolex Chronograph Paul Newman, hingga Patek Filipe Nautilus 5980R001, Logam Mulia, serta uang miliaran. Kemudian setelah penyitaan berlangsung, Ivan Yustiavandana selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK, mengungkapkan bahwa ada banyak modus yang melatar belakangi seseorang menyimpan uang miliaran rupiah di kediaman pribadinya. Ya, banyak tujuan modusnya, kata Ivan melansir dari CNBC Indonesia. Lebih lanjut PPATK akan terlibat dalam kasus tersebut sesuai dengan kebutuhan penyidikan kejagung. Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, pihaknya mampu mendeteksi sumber harta ataupun aliran dana Harvey Moeis, meski banyak yang disimpan di kediamannya. Dalam banyak kasus lain sebelumnya, tetap bisa terdeteksi sumbernya, tambahnya. Sementara itu, Harvey Moeis terancam akan dimiskinkan terkait kasus korupsi. Menurut pengacara Kamarudin Siman Juntak, pelaku korupsi harus mendapatkan hukuman berat agar jera. Salah satunya dengan menyita semua aset pribadinya, termasuk kekayaan istri dan keluarganya. Pengacara itu beranggapan pelaku korupsi akan menyalurkan harta kekayaan hasil penggelapan itu kepada keluarga dekatnya. Satu dihukum mati atau dimiskinkan, kata Kamarudin Siman Juntak seperti dikutip dari tayangan di Youtube. Kalau dimiskinkan contohnya begini, hartanya dirampas termasuk harta kerabatnya, saudaranya, istrinya, suaminya, ayah ibunya dan anaknya, bebernya. Pemeriksaan Sandra Dewi terkait kasus korupsi timah hari ini. Kejaksaan Agung, Kejagung, dijadwalkan memeriksa artis Sandra Dewi, Kamis, 4 per 4, terkait kasus dugaan korupsi tataniaga timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Sandra Dewi merupakan istri dari Harvey Moeis yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Panggilan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi pada hari ini merupakan yang pertama kali usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka, pada Rabu, 27 per 3, kemarin. Ia kita panggil sebagai saksi, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khususkun tadi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis. Kendati demikian, belum diketahui secara pasti ihwal materi pemeriksaan yang rencananya akan didalami penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Sandra Dewi tidak menutup kemungkinan bakal dipanggil apabila ditemukan dugaan aliran dana dari sang suami Harvey Moeis. Termasuk dugaan aliran dana yang disalurkan melalui bisnis bersama antara Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Hanya saja, ia menyebut rencana pemanggilan masih harus menunggu fakta hukum dan alat bukti dari penyidik. Ia tidak menutup kemungkinan, Sandra Dewi juga akan dipanggil akan diklarifikasi. Semua tidak ada yang tak mungkin, ujarnya kepada wartawan, Rabu, 3 per 4. Sepanjang ada fakta hukum, ada alat bukti mengarah ke sana kita akan periksa. Karena kita ingin membuat terang tindak pidana, imbuhnya. Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga Timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Rifainit Bangkatin. Kejagung menyebut nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai 271 rupiah triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hiro Saharjo. Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis yakni kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun rupiah. Ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun rupiah dan terakhir biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun rupiah. Kendati demikian, Kejagung menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Kejagung menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu. Terima kasih telah menonton!